Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Bupati Serdang Bedagai dalam merumuskan kebijakan daerah. Kebijakan tersebut meliputi pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang mencakup telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan disiminasi informasi. Dinas Kominfo Serdang Bedagai dipimpin oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo, Ibu Ingan Malam Tarigan SE. Dinas Kominfo terdiri dari Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Muhammad Fadil Isha, SSTP, MSI. Dinas ini juga terbagi ke dalam dua bidang, yaitu bidang penyelenggaraan e-government, statistik, dan persandian yang dipimpin oleh Riki Hamdani, SE. Untuk bidang penyelenggaraan e-government, statistik, dan persandian, berurusan dengan tugas yang mencakup. Penyediaan nama domain, pusat data, sistem jaringan intrapemerintah daerah, sistem komunikasi intrapemerintah daerah, Keamanan informasi, data dan informasi elektronik, aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah, dan Government Chief Information Officer, G-CIO. Dan kemudian bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, yang juga dipimpin oleh Ingan Malam Tarigan SE. Ada pun tugas bidang PIKP, meliputi, perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik. Monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda, prioritas komunikasi pemerintah daerah, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan terakhir, manajemen komunikasi krisis. Terima kasih telah menonton!